Kalau misalkan aku klarifikasi itu tadinya aku nggak mau nulis step kenapa-apa, gitu loh. Karena, kamu kalau dihujat sih nggak masalah ya, kan? Dihujat berada. Azira Atska Fathir buka suara perihal kondisi kesehatan mantan suaminya, Kurnia Meiga. Adapun mantan keeper timnas Indonesia itu kini mengalami papiledema sejak 2017, yakni kondisi medis serius ketika saraf optik di bagian belakang mata membengkak. Karena kondisinya itu, penglihatan Kurnia Meiga hanya berfungsi 5 persen. Azira pun membenarkan bila penyebab masalah penglihatan Kurnia Meiga karena kebiasaan konsumsi alkohol. Sebelumnya, Kurnia Meiga sempat mengaku bila dirinya mendapat santet hingga berunjung seperti saat ini. Namun, Azira mengungkap alasan dibalik pernyataan mantan suaminya itu. Ibu tiga anak itu memastikan bahwa semua penyataannya memiliki banyak bukti, termasuk soal kesehatan Kurnia Meiga. Menurut Azariye, Kurnia Meiga memang kecanduan alkohol sejak usia 18 tahun. Pria 33 tahun itu mengonsumsi alkohol saat bosan atau sulit tidur. Sejak awal menikah, Azira juga mengaku telah mendapat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Adapun Kurnia Meiga dan Azira bercerai sejak Februari 2023 lalu. Hak asuh ketiga anak mereka jatuh ke tangan Azira. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!